Riyadus Shalihin, bab 1, nomor 6 Dari Abu Ishaq, yakni Sa'ad bin Abu Wakas, yakni Malik bin Uhayb, bin Abdu Manaf, bin Zuhroh, bin Kilab, bin Murah, bin Ka'ab, bin Luwai Al-Qurashiyah Zuhri, radiyallahu anhum Yaitu, salah satu dari sepuluh orang, yang diberi kesaksian, akan memperolehi surga, radiyallahu anhu, katanya Rasulullah S.A.W. datang padaku, untuk menjengukku, pada tahun Haji Wada, yakni Haji Rasulullah S.A.W. yang terakhir, dan sebagai haji pamitan, karena kesakitan yang menimpa diriku Lalu saya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya saja, kesakitanku ini telah mencapai, sebagaimana keadaan yang Tuhan ketahui Sedang saya adalah seorang yang berharta, dan tiada yang mewarisi hartaku itu, melainkan, seorang puteriku saja Maka itu, apakah dibenarkan, sekiranya saya bersedekah, dengan 2 per 3 hartaku Beliau menjawab, tidak dibenarkan, saya berkata pula, separuh hartaku Ya Rasulullah Beliau bersabda, tidak dibenarkan juga, saya berkata lagi, sepertiga, bagaimana Ya Rasulullah Beliau lalu bersabda, ya, sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah banyak, atau sudah besar jumlahnya Sesungguhnya, jikalau engkau meninggalkan para ahli warismu, dalam keadaan kaya-kaya Maka itu adalah lebih baik, daripada engkau meninggalkan mereka, dalam keadaan miskin, meminta-minta pada orang banyak Sesungguhnya, tiada sesuatu nafkah yang engkau berikan, dengan niat untuk mendapatkan keredaan Allah Melainkan engkau, pasti akan diberi pahalanya, sekalipun, sesuatu yang engkau berikan, untuk makanan istrimu Abu Ishak meneruskan urayannya, saya berkata lagi, apakah saya ditinggalkan, di Mekah, setelah kepulangan sahabat-sahabatku itu Beliau menjawab, sesungguhnya, engkau itu tiada ditinggalkan, kemudian engkau melakukan suatu amalan yang engkau maksudkan, untuk mendapatkan keredaan Allah Melainkan engkau malahan bertambah derajat dan keluhurannya Barangkali, sekalipun engkau ditinggalkan, karena usia masih panjang lagi Tetapi nantinya, akan ada beberapa kaum, yang dapat memperolehi kemanfaatan, dari hidupmu itu Yakni sesama kaum muslimin, baik manfaat duniawiah, atau urawiah, dan akan ada kaum lain-lainnya, yang memperolehi bahaya, dengan sebab masih hidupmu tadi Yakni kaum kafir, sebab menurut riwayat, Abu Ishak ini, tetap hidup, sampai dibebaskannya Irak, dan lain-lainnya Lalu diangkat sebagai gubernur di situ, dan menjalankan hak dan keadilan Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku, dalam hijrah mereka itu, dan janganlah engkau balikkan mereka, pada tumit-tumitnya, yakni menjadi murtad kembali, sepeninggalnya nanti Tetapi yang miskin, rugi, itu ialah, Sa'ad bin Haulah Rasulullah SAW, merasa sangat kasihan padanya, sebab matinya di Mekah Mutafak, alaih, keterangan, Sa'ad bin Haulah itu, dianggap sebagai orang yang miskin dan rugi Karena menurut riwayat, ia tidak mengikuti hijrah dari Mekah, jadi rugi, karena tidak ikutnya hijrah tadi Sebagian riwayat yang lain mengatakan, bahwa ia sudah mengikuti hijrah, bahkan pernah mengikuti perang badar pula Tetapi akhirnya, ia kembali ke Mekah, dan terus wafat di situ, sebelum dibebaskannya Mekah saat itu Maka ruginya ialah, karena lebih sukanya kepada Mekah, sebagai tempat akhir hayatnya, padahal masih di bawah kekuasaan kaum kafir Ada lagi riwayat yang menyebutkan, bahwa ia pernah pula mengikuti hijrah ke Habasyah, mengikuti pula perang badar, kemudian mati di Mekah Pada waktu Haji Wada, tahun 10, ada lagi yang meriwayatkan, matinya itu pada tahun 7, di waktu perletakan senjata, antara kaum muslimin dan kaum kafir Jadi kerugiannya di sini ialah, karena ia mati di Mekah itu, karena kehilangan pahala yang sempurna, yakni sekiranya ia mati di Madinah Tempat ia berhijrah yang dimaksudkan semata-mata, sebab Allah ta'ala belaka Terima kasih telah menonton!